berhubung lagi kuasa jadi bang sobat belah aja deh ya nih jadi adonannya tuh emang adonan dari aci ya kenyal kenyal gitu dan ini wooo dalamnya ya mantep banget dicocolin ya aduh mantep banget itu wooo apalagi dalamnya wooo keren deh pokoknya ya wajib kalian cobain nih sob kitul aci tulang oke oke kita akan mulai jadi disini ada tulang dengkul tulang dengkul ayam nih ini dagingnya udah di filet ya kita cuma ambil kaldu nya aja jadi dari dengkul ayam ini kita akan rebus kita akan ambil kaldu nya nanti sekalian juga nih ada filet ya dagingnya doang ini kita akan rebus juga kita masukin kita rebus oh ya di tulangnya udah bersih ya udah dicuci nih ada dagingnya dikit-dikit ya lumayan buat guri-guri ya tapi yang terpenting ini kita akan ambil kaldu nya kuahnya ya itu yang paling enak ini ayam kita sekalian aja rebus cuma mungkin nanti akan lebih awal diangkat ya untuk bagian dagingnya kita tutup aja api sedang aja biar jadi kaldu ayam nah ini biasanya suka keluar yang busa-busa coklat gini ya ini kita buang karena ini biasanya amis ini jadi harus kita buang pokoknya setiap keluar kita buang warnanya udah mulai coklat nih artinya kaldu nya udah mulai keluar ya kaldu dari ayam dari tulang-tulang ini dia sedap banget keluar biar kaldu ini daging filetnya udah matang ya kalau untuk tulangnya ini sebentar lagi biar kaldu nya lebih lebih luar kita akan siapkan dulu tepung di sini tepung tapioca ini tepung terigu kita campur perbandingannya satu banding dua ya kemudian kita campur kaldu bubuk garam lada bubuk dan bawang putih ini bawang putih udah dihalusin dua siung atau bisa juga menggunakan bawang putih bubuk ya jadi ini kita aduk dulu sampai ke campur rata semua bahan ini oke udah ke campur rata ya nah ini kaldu nya juga udah jadi ya tuh airnya udah menyusut tulangnya kita ambil pinggir-pinggiran tulangnya ada daging juga udah empuk ya bisa diisep-isep ini nah ini tulangnya kita ambil dulu kaldu nya ya dalam keadaan mendidih dalam keadaan mendidih kita masukin ke dalam tepung jadi harus dalam keadaan mendidih ya ini kita ambil kita aduk dulu kita masukin dikit-dikit ya Hai jadi yang bikin sedap ini karena dia pakai kaldu ini sob wow kaldu nya masih sisa bisa dipakai untuk resep berikutnya nah ini kalau udah bisa diaduk pakai tangan dia pakai tangan tapi kalau belum bisa pakai sepatu lah dulu ini kita ulenin ya sampai dia bisa dipulung nanti kalau airnya kurang tinggal ditambahin aja dari situ Oke jadi adonan ini ciri-cirinya tuh kalau kita pegang dengan lengket dan mudah dibentuk ya kalau kayak gini kan udah dibentuk nih udah tuh nah ini berarti udah cukup kemudian ayam yang udah kita rebus tadi piletnya dada ini ya kita akan suir-suir menjadi ayam suir nah setelah disuir-suir kemudian kita akan bumbuin ayam ini untuk bumbu ayam suir disini kita gunain bawang bawang merah bawang putih cabai rawit merah dan cabai keriting ini biar cepat kita blender aja terkasih air setelah halus langsung kita tumis sampai harum sampai sedap sampai nikmat tambahkan garam dan kaldu bubuk bumbunya udah menyusut airnya ya dan ini udah wangi banget ini kita masukin ayam suirnya jadi ini buat isian yang dimana isiannya juga udah gurih dan pedes nih bakalannya wow ini kita masukin semua ayam suir kita aduk kalau selera anak jaman sekarang ya terutama anak-anak muda itu ini pada suka kalau yang pedes-pedes gurih ini kayak gini oke untuk isiannya udah jadi ya udah meresap ke ayam kita dinginin dulu kita sisihkan dulu nih sambil nunggu dingin wuh isiannya sudah mantap sekarang kita akan bentuk ya kita akan buat disini kita ambil adonan adonan sekitar satu genggam ya nah adonannya ini kita pipihkan adonannya enak ya dibuatnya tuh dia ngikut aja tuh nah udah gini udah pipih kita ambil isian ayam suir rasa pedas wuh jadi isiannya sudah enak nih udah segurih ya secukupnya kemudian kita ambil tulang ini kita ambil tulang yang agak kecil aja dulu deh ya ini kita bungkus kita bungkus seperti ini dan kita bentuk mirip seperti paha ayam nah ya gitu ini langsung kita rebus disini airnya juga udah panas oh ya airnya sedikit dikasih minyak ya supaya nggak lengket ini dasarnya sebenarnya seperti adonan cilok ya seperti kita bikin cilok tuh ini udah naik semua nih sob udah mateng ya sedikit membesar nah tuh bentuknya seperti paha ayam ini adonannya mirip-mirip cilok sih cuma ada isiannya dan ada tulang ini dan ini lebih gurih karena adonannya itu sendiri pakai kaldu ya ini kita angkat dulu semuanya oke tunggu dingin dulu sekarang kita akan panir ini kita gunain telur ayam untuk perekat sekitar dua butir kita kocok lepas nah ini kita akan buat ini yang original dulu original nih tepung panirnya nggak dikasih apa-apa kita celupin dulu ini si aci tulang kemudian kita taruh sini udah beberapa kita masukin dulu ini kalau orang sebut nih pedagang bilang ini citul citul aci tulang nah ini kita aduk aja gini nah ini dia ya yang original kita taruh sini dulu yang original nah sekarang kita mau bikin yang pedas jadi kita kasih cabai bubuk ya wah kita campur yang ini yang pedasnya nih jadi warnanya agak merah-merah dikit ya karena kita campur dengan cabai bubuk nah ini kita masukin sama kayak tadi kita celupin dulu nah ini kita aduk nah ini kita aduk oh campur cabai bubuk oh warnanya merah ya tambah pedas jadi buat sensasi yang pengen lebih pedas ya ini dia ada dua varian citul aci tulang pedas jadi ini sebagian kita akan goreng sebagiannya lagi kita akan simpan karena ini memang bisa diprozen ya diprozen wow ini yang original kemudian ini yang pedas kita kemas kita kemaskan bisa tiga tiga atau empat empat bisa juga kita mix ya kalau yang mau di mix ini ada yang pedas ada yang original wow oke ya jadi yang ini bisa kita simpan dalam freezer dan ini awet dan sisanya akan kita goreng langsung sebagian kita akan goreng sebagiannya lagi akan kita simpan dalam freezer wow ini bisa dimakan fresh ya cara unik makan aci ini kita coba ini sob ya berhubung lagi puasa jadi bang sobat belah aja deh ya ini jadi adonannya tuh emang adonan dari aci ya kenyal-kenyal gitu dan ini wow dalamnya ya hmm mantep banget nah ini kan ada tulang-tulang mudanya nih ya dari tulangnya ini nih ini bisa dikrokotin loh ya bisa dimakan ini seneng sih bang sobat makanin tulang-tulang muda ini ya ini kalau pas lagi nggak puasa nih waduh enak banget ini dicocolin ya waduh mantep banget gitu wuh apalagi dalamnya wuh keren deh pokoknya ya wajib kalian cobain nih sob kitul aci tulang oke thank you yang udah like comment share dan subscribe sampai ketemu lagi di video berikutnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati